Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga diceribai hak ini merupakan satu cinta mafron di mana pun dipicu oleh tiga hal yang dikenal sebagai The Pro-Dreader yaitu rasionalisasi, kesempatan, dan kekanan Oleh sementara kasus PT BAS, pihak manajemen berupa yang butuh menutupi informasi ini sebenarnya dari pengetahuan Oleh sebab itu, perlu dilakukan auditififikasi yang baik dengan kasus PT BAS ini Tasaran dari auditififikasi untuk menganalisis apakah rasional laporan keuangan PT BAS terjadi akibat penyimpangan terhadap standar dan peraturan yang berlaku Buang lingkung auditififikasi yang dilaksanakan yang di, pemumpulan informasi yang berkaitan dengan indikasi peralatan untuk mengetahui penyebab dan dampak yang ditimbulkan dengan cara mengunculkan audit PT BAS ini adalah melakukan peningguan informasi terhadap remolder Prosedur dan klinik audit yang dilakukan dalam auditififikasi ini didahului dengan melakukan predication untuk menentukan kelayakannya dilaksanakan auditififikasi Predication adalah untuk membangun skeptisme auditor dengan cara memahami informasi mengenai hiasitas dan menganalisis informasi mengenai kakusen yang dilaksanakan serta melakukan penilaian dan pengalaman internal untuk mengandungi kaca pembal informasi berdasarkan kriteria 5W atau 2H ada pempercanggung dan tending auditififikasi ini di dalam saat adalah seperti berikut Precuali 3 Perkaitan yang lebih mengumpangkan teknisnya auditor Satu sikap teknis profesional berarti praktis yang membuat suatu penilaian kinerian teriak dengan kipiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas musik yang dikroleh Pemeriksa dokumen yang difokuskan pada jasatan atas laporan keuangan dokumen SOP, dokumen trend pendapatan di setiap sejenis dokumen hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, dokumen akunan rapat manajemen dengan pihak auditor dan dokumen prognatan nasabah yang aktu kreditnya dimodifikasi Pengacara yang terkirman dilaksanakan kepada setiap pemeriksaan yang diindikasi telah terlalu terlibat yakni Dewan Pembicaraan Pemeriksaan Manajemen Auditor internal dan eksternal serta pegawai bagian kartu kreis serta bagian kreis Kucing dititperankan pada penelusuran dokumen transaksi yang berkaitan dengan pelakuan pendapatan dan rapatasi dan transaksi entitas ibu anak untuk kemudian melamatkan angkat ratas tidak otoritas dari peratasi PT Bank X Berdasarkan proses analisis terkait kemungkinan kartu kreis yang terjadi pada PT Bank X dikaitkan dengan pelakifikasi kekurangan berdasarkan prokri yang dikeluarkan oleh The Association of Certified Project Examiner Maka kemungkinan besar klasifikasi kekurangan yang terjadi berkaitan dengan modifikasi data kartu kredit pada kasus PT Bank X yang dikaitan piksyen petenius Kemudian, selanjutnya klasifikasi kekurangan yang berkaitan dengan pembayaran anak usaha perbankan dicurigai tujuannya adalah meningkatkan rama dari PT Bank X Berkaitan angkat ini klasifikasi kekurangan yang sangat terkait terjadi yakni Consulate Liabilities and Expenses Kerana jenis bentuk kekurangan tersebut masuk ke dalam kolomok financial central dan langsung klasifikasi kekurangan network yang juga menghubungkan di mana keuangan ini disinyalir melanggar peraturan otoritasnya sebuangan Republik Indonesia No.37 Tahun 2019 Indikasi natural network ini dibanggar padang lemahnya kekendalahan internal perusahaan Denomena selanjutnya adalah apabila ini berkaitan tersebut senaranya mengapa bisa dikatakan national direct menemukan lebih kini Indikasi Artinya, kemungkinan praktik di oriental identifikasi proses setelah terjadi sehingga ada kemungkinan auditor external terlibat sehingga auditor external terlibat kemungkinan besar dikarenakan tidak independennya auditor internal yang bisa saja diaktifatkannya tidak adanya auditor switching selama lagi dari 3 tahun sehingga berkaitan di melanggar atau melanggar PS1 dari POJK 2013 Tahun 2019 tentang penggunaan jasa antroponik dan sehapelan perlihatannya perbuangan Ada produk penduduk yang akan ditawarkan PTBX wajib memenai sistem penggunaan internal perusahaan terutama berkaitan dengan lingkungan pengetahian yang menentuk penggunaan kontrol mendekatkan aspek penggunaan perusahaan yang baik sama dengan aspek yang berkaitan dengan reliability dan informasi laporan keuangan penggunaan penopulasi penggunaan terkait dengan ekor pembuatan perusahaan dan kinerja dari auditor internal perusahaan dokumen asal yang diperlukan yang real-real issue terkait dengan kinerja auditor eksternal PTBX yang berlangganan perjalanan laporan keuangan serta otoritas jasa keuangan perlu untuk menelidiki dugaan yang berkaitan dengan penanggaran peraturan otoritas jasa keuangan kebiasaan diperlukan kebenaran namun kebenaran harus dijasakan Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi